Pasca acara mewarnai sketsa Gusdur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang melibatkan anak-anak siswa PAUDANTEKA Sontak menuai perhatian kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Madura Pasca diselenggarakannya acara mewarnai yang melibatkan anak-anak siswa PAUDANTEKA dengan menggunakan sketsa Gusdur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid oleh Kinara Prizen dan Gusdurian Sontak menarik perhatian kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Madura Menurutnya dalam acara tersebut telah melahirkan cara dan gaya baru mengenalkan sosok guru bangsa yang digandrungi oleh halayak masyarakat di Indonesia Sebab melalui media mewarnai, anak-anak secara perlahan dapat berfikir setelah mengenal wajahnya dan secara perlahan juga nilai-nilai Gusdur akan mudah tertanam di generasi bangsa Mengingat sosok Kiai yang merupakan cucu pendiri ormas Islam terbesar di dunia yakni Nahdlatul Ulama yang tidak hanya digandrungi oleh para santri saja melainkan juga warga non-muslim yang kagum akan jasa dan perjuangan beliau serta kepribadiannya Kepala Kantor Kementerian Agama Sumeneb, Kiai Hayroni Hidayat mengaku acara tersebut sangat patut diapresiasi Bahkan pihaknya akan mensupport penuh apabila Kinara Prison bersama Gusdurian ini kembali menggelar dengan skop yang lebih besar dan lebih banyak melibatkan peserta anak-anak Kepada putra putri kita, kita tidak mungkin dengan keterbatasan wawasan anak-anak yang masih kecil itu kita tidak mungkin langsung mengenalkan bagaimana pemikiran Gusdur bagaimana ide-ide cemerlangnya, bagaimana ahlak beliau itu tidak mungkin karena mereka bukan pada tarafnya untuk berfikir seperti itu Nah pengenalan pertama itu adalah lewat bagaimana wajah beliau terus kita kenalkan kepada anak-anak itu ini loh Gusdur, kemudian buat wajah Gusdur seindah mungkin dengan kerasi kalian pertama pengenalan wajah, kemudian tambah besar-tambah besar Gusdur dengan segala apa yang ada pada beliau saya yakin tetap melekat kepada anak-anak Pihaknya menambahkan upaya pengenalan Gusdur ini tidak hanya berhenti di satu kali acara tetapi harus terus berjalan bahkan jika perlu masuk ke tiap sekolah-sekolah Wil dan Lipu Prasasti JTV